Sudah dipelihara berapa bulan, berapa tahun di sini, Mas? Nah, sekarang satu tahunan. Satu tahunan, ya? Iya. Well, tiga pasang, Mas. Asal sapi dari mana ini, Mas? Apa? Dari mana asalnya sapinya? Sapi ini dari Lampung. Dari Lampung, Mas, ya? Wah, ini kelihatannya sapi yang paling spesial di sini, Mas, ya. Dari segi posturnya. Ini spek satu ton up ini. Dari segi kaki-kakiknya juga bagus-bagus ini, Mas. Ini identik dengan pola comboran kering, Mas, ya? Basah. Basah, ya? Iya, kalau yang jumbo basah. Kalau yang jumbo basah, kalau yang bakalan? Kalau yang bakalan kering. Kering, oh, gitu ya. Seperti ini. Itu pakai apa saja, Mas? Seperti konflikrat, asal sapi, sama katul. Sama katul, gitu ya. Seperti ini, teman-teman. Pokong-pokongannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat beraktifitas. Salam sehat, salam sukses. Koncong, ngerit, konco, ternak, konco, tani. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa silaturahmi di sebuah peternakan atau di sebuah kandang sapi farm yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu di Rafa Farm. Kali ini ada deretan sapi-sapi jumbuan. Sepek-sepek satu ton, teman-teman. Dan juga ada sapi-sapi bakalan yang sebelah sini. Dan sapi-sapi bakalan. Di kandang Rafa Farm. Kandang baru ini. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dan kebetulan pada kesempatan sore hari ini, kita tidak sendirian ya, teman-teman. Kita coba untuk bincang-bincang sama ABK-nya atau yang mengelola kandang ini, teman-teman. Dan juga kali ini ada sapi-sapi pedetan. Sapi-sapi pedetan. Dan juga ada sapi suson yang sebelah sana. Ada sapi FH juga ada. Ini lengkap ini ternyata, teman-teman. Di Rafa Farm ini. Sapi-sapi FH. Dan ini juga sapi-sapi bakalan Jogro kan. Di Rafa Farm. Dan juga ada sapi-sapi Doro. Betina. Sapi-sapinya bagus-bagus. Lengkap ya. Mulai dari pedetan. Bakalan Jogro kan. Bakalan Soperan. Doro. Babonan. Dan paling utang sana ada Jumboan. Nah, ini juga ada sapi babonan anak, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ya. Babonan. Babonan anak. Oke, teman-teman. Kali ini kita coba untuk keliling-keliling. Kita tanya-tanya sama bapaknya ini yang lagi sibuk. Bersihkan kandangnya. Assalamualaikum bapak. Assalamualaikum. Mulai di isi 297. 97 ya? Oh, gitu ya. Bapak sudah lama kerja di sini? Belum. Sudah 97. 97? Wow. Ini alamat kandangnya di mana bapak? Alamat kandang di Kampung Punak. Di kampung? Punak. Kampung Punak. Rp3. Rp12. Rp12. Di sekalang Cipudik. Sama-sama Cipunggulang. Sama Cipunggulang. Kabupaten Bogor, Pak. Gorg. Ini kapasitas kandang ada berapa ekor? Muat berapa ekor ini? 100. 100 ekor, Pak ya? Oh, 100 ekor. Dan tepat di depan bapak. Siapa ini tadi bapak namanya? Bapak Joni. Bapak Joni ini ada sapi-sapi pediatan, Pak ya? Ada. Nah, ini untuk digedekan lagi jumbuan atau gimana nih, Pak? Untuk siapan korbanan untuk pediatan-pediatan ini? Untuk harian ada, untuk korbanan ada. Harian ada, korbanan juga ada, Pak ya? Jadi lengkap ini ya? Lengkap. Nah, ini seperti ini pediatannya. Ini kisaran dari usia 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan sampai 5 bulan. Usia dari 3 bulan sampai 5 bulan, Pak ya? Ini sudah ada berapa ekor, Pak, yang terisi di kandang ini, Pak? Sudah ada... Apa ya ini? Ada 50? Kurang lebih 50. Kurang lebih 50 ya, Pak ya? Kurang lebih 50. Kurang lebih 50. Nah, ini. Nah, ini untuk harian, untuk korbanan juga siap. Nah, ini. Di sini untuk pola comborannya sendiri pakai apa saja, Pak? Pakai ampas tahu, pakaonggok, konsentrat, konsentrat, bekatul, bekatul. Sudah itu saja, Pak ya? Itu sehari dua kali, Pak ya? Sehari dua kali. Sehari dua kali. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, dan di belakang Bapak Joni ini juga ada sapi susu ya? Ada sapi susu. Ada sapi hebat. Nah. Ini sudah pernah diambil susunya apa belum ini, Pak? Sudah pernah diambil, sudah laktasi. Oh, iya. Ini sehari untuk per ekornya bisa sampai berapa liter ini, Pak? Ini sehari, sudah lama ini. Sehari, 8 liter per ekornya ini. 8 liter per ekornya ya? 8 liter per ekornya ini. Oh, ini baru ada 3 ekor ini, Pak ya? 3 ekor, ya. Ini sudah diambil susunya semuanya, Pak ya? Sudah, sudah. Sudah, ya? Oke, siap. Terus yang paling tengah sana juga ada kan ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, teman-teman. Kita coba keliling-keliling bareng Pak Joni ini di sore hari. Mohon maaf, nge-repot ini nih, Pak. Nah, ini juga ada sapi-sapi doro, Pak ya? Iya, sapi doro yang ini. Nah, ini dari usia berapa yang ini, Pak ya? Ini usia. Kurang lebih 7 bulan yang ada? Setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya. Setahun setengah. Seperti ini sapinya. Ini juga untuk arian juga bisa? Bisa. Nah, ini. Buat indukan juga bisa, Pak ya? Buat indukan bisa, ya. Ini dari usia 1 tahun setengah ini, Pak ya? Iya. Nah, ini juga yang sebelah sana itu juga ada bebonan itu, Pak ya? Bebonan yang ini, Pak. Nah, ini kita coba. Yang ini, Pak Joni, yang ini sudah pernah beranak berapa kali yang ini bebonannya ini? Sudah tiga kali. Sudah tiga kali. Masih produktif ya, Pak ya? Masih. Sudah beranak tiga kali ya. Dari segi posturnya tinggi, panjang, kaki-kakinya juga bagus. Dan juga di sampingnya ini juga ada bebonan anak ini ya. Iya, anak ini. Anaknya jantan, Pak ya? Jantan. Ini anak nomor berapa yang ini, Pak? Kalau boleh tahu? Dua bulan setengah ini. Ini sudah beranak berapa kali ini kalau boleh tahu? Tiga kali ya. Tiga kali, Pak ya? Oh, anaknya libusin, teman-teman. Bagus anaknya. Usia dua bulan setengah. Ini belum sama sekali, belum dikeluh. Ini masih masih nyusu. Masih nyusu ya? Nah, seperti ini. Di Raffaffam ini lengkap sekali ya, Pak ya? Lengkap. Mulai dari pedetan ada. Terus suson ada, FAA. Terus apa itu namanya? Doro-doro juga ada. Terus bakalan-bakalan juga ada. Sampai yang jumbo itu ya. Bisa ke yang jumbo, Pak? Nah, kita. Oh, jadi ini yang jumbo yang lebih paham sama emasnya itu yang mandikan sapinya itu ya? Oke, siap-siap. Kita coba untuk yang kejumbuan, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita coba masuk yang di geretan jumbo ini ya. Kita coba tanya-tanya sama emasnya itu yang lagi mandikan sapi. Assalamualaikum, Mas. Lagi mandikan sapi. Dengan emas siapa ini? Mas Imad. Mas Imad asli mana ini, Mas? Asli mana, Mas Imad? Asli mana, Mas Imad? Asli di Bondo Woso. Oh, jauh-jauh dari Bondo Woso ke Bogor ini, Mas ya? Ya. Bisa jelasin yang sapi-sapi jumbo itu, Mas? Ya. Mulai dari ujung sana, bisa ke sana sebentar, Mas? Ya. Nah, ini ya. Kita coba untuk kita review sapi jumbo-nya satu persatu ya. Ini. Kita sekarang bersama Mas Amad ya. Yang paham sapi jumbo di sini ya. Ini aktivitas di sore hari. Lagi dimandikan, dibersihkan kandangnya. Nah, ini, Mas. Mulai dari sini. Ini yang paling jumbo ya, ini ya? Ini kisaran bubos berapa? Buket terakhir, Mas. Kalau 900 lebih. Kalau 1 ton hampir ya? Nah, ini. Seperti ini. Wah, tinggi banget ini. Nah, ini. Ini rencananya untuk kurbanan tahun depan atau bagaimana ini, Mas? Mas, sapi yang jumbo ini, Mas. Kalau ada. Ada yang minat? Dilepas? Cocok harganya gitu ya? Oke. Nah, ini. Ini kisaran sudah puel atau sudah rampas-pola rampas ini sapinya? Belum ini baru puel tiga. Baru puel tiga pasang, Mas, ya? Tiga pasang. Baru puel tiga pasang. Ini biasanya kan sapi jumbo itu identik ada namanya, Mas, ya? Ya. Ini dikasih nama siapa yang jumboan ini, Mas? Ini ternyata belum ada nama. Kalau teman-teman, kalau punya nama cantik ya, bisa komen-komen di kolom komentar, ya, Mas, ya? Ini sudah dipelihara berapa bulan, berapa tahun di sini, Mas? Nah, dikasih nama satu tahunan. Satu tahunan, ya? Iya. Wel tiga pasang, Mas, ya? Asal sapi dari mana ini, Mas, ya? Apa? Dari mana asal nganas sapinya? Sapi ini dari Lampung. Dari Lampung, Mas, ya? Wah, ini. Ini kelihatannya sapi yang paling spesial di sini, Mas, ya? Dari sisi posturnya. Ini spek satu ton up ini. Dari sisi kaki-kaki juga bagus-bagus ini, Mas. Ini identik dengan pola comburan kering, Mas, ya? Basah. Basah, ya? Iya. Kalau yang jumbo, basah. Kalau yang jumbo, basah. Kalau yang bakalan? Kalau yang bakalan, kering. Kering. Oh, gitu ya. Seperti ini. Itu pakai apa aja, tuh? Perseptemberannya. Pake konfigurat, atas, sambung, atur, sama katul. Sama katul, gitu ya. Terus yang ini juga jumboan. Ini gisaran bebut berapa yang ini, Mas? Sekitaran 800-an. Yang ini 800-an, ya? Ini sekitar bebut 800-an. Spek jumboan, ya? Spek satu ton up. Nah, ini lagi dibandingkan. Seperti ini, ya? Terus yang ini, Mas? Yang ini gama 800-an. 800-an ya? 800-an. 800-an. Ini juga ada si metal, ya? Spek satu ton up, ya? Dari segi posturnya, seperti ini. Dari segi kaki-kakinya. Wah, pantatnya, semok, ya? Tinggi, longsasi, ya? Yang ini sudah kuel berapa, nih, Mas? Kalau ini kuel tiga, Mas. Tiga juga, ya, Mas, ya? Oh, tiga-tiga. Terus sampingnya ini juga ada jumboan lagi? Orang dua. Yang mana, Mas? Oh, yang ini, Mas? Yang tanduknya paling panjang, ini sangar sapinya. Paling panjang. Ini hampir 900. Hampir 900, ya, Mas? Ini hampir 900, ya. Seperti ini. Tinggi, longsasi, ya. Ini masih belum begitu ngisi, ini sapinya. Bertanduk, ya. Puel berapa pasang yang ini, Mas? Rata-rata poel sama, Mas. Rata-rata poel tiga pasangan, Mas, ya? Tiga pasangan. Tiga pasangan, seperti ini, teman-teman. Ini, yang belum pasang di 700. Ini, yang ini, 700-an. 700-an, bobot 700. Wah, kaki-kaki gede-gede, ya, nih. Seperti ini. Poel dua pasang. Nah, ini lagi makan pemburan. Sapinya matem-matem, ya. Nah, terus sampingnya ini? Itu 900. 900 yang ini, Mas? Ini juga ada simetal juga. Ini identik sapinya simetal dan limusin ini. Ini baru tiba-tiba real. Berapa? 900. 900, teman-teman. Baru tiba-tiba real 900. Poel berapa? Tiga pasang juga ini, Mas? Atau dua pasang ini? Tiga pasang. Tiga pasang. Nah, ini. Nah, yang penting, ada yang minat, cocok harganya. Langsung dilepas, tidak pakai lama. Nah, ini, seperti ini. Di Raffa Farm, ini. Tidak usah nunggu lebaran aja. Kelihatannya, suka, harga cocok, dilepas. Terus yang ini? Wah, ini agak kriwul-kriwul ini. Limusin. Real. Bobotnya bersama. 900-an ini. 900-an, teman-teman. Seperti ini. 900-an, Bobotnya. Well, tiga pasang juga? Ya, sama. Sama. Terus yang paling ujung ini, Mas? Mas? Itu aslinya hampir satu ton. Saki-saki. Oh, sakit. Jadi aslinya hampir satu ton. Jadi tahap pemulihan. Masih tahap pemulihan, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Untuknya jumboan ini ada berapa ekor yang dikatakan sini, Mas? Sekitar 9 ekor, Mas ya. Nah, ini. Terus selain jumboan ini juga ada yang bakalan-bakalan istimewa bagus-bagus ini, ya. Nah, ini. Ini paling lama, berapa bulanan atau berapa tahun di sini, Mas? Yang ini. Ya, dari deretan sapi ini. Kalau yang ini sekitaran tiga bulanan. Tiga bulanan. Nah, ini juga spek jumbo. Kalau ada yang minat dan yang cocok juga dilepas juga, Mas? Langsung dilepas. Ya, ini. Seperti ini, ya. Ini kisaran dari bobot 4.50 sampai berapa ini, ya? Sampai 600. Sampai 600an, Mas, ya. Sampai 600an, ya. Seperti ini sapi-sapinya. Di Rafa Farm, Kabupaten Bogor. Alamatnya masih tahu nggak? Nah, ini nanti bisa. Ini bisa tanya bapaknya siapa tadi. Nah, ini. Soalnya di sini itu lengkap. Mulai dari jumbo, bakalan, bakalan Jogrokan. Doro, babonan, babonan anak, suson, sampai yang pedetan, ya. Seperti ini. Ini kandang rencananya, kandangnya mau diisi lagi nggak, Mas? Masih. Masih? Masih dilanjut. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, ini. Seperti ini, ya. Di deretan sapi-sapi bakalan, ya. Bakal ada semok-semok ini mantannya. Kegiatan di sore hari di Rafa Farm ini. Buat teman-teman ini, kalau ada yang minat, ya. Cari-cari sapi, mau bakalan, mau yang jumbuan, mau yang pedetan. Di Rafa Farm ini lengkap sekali. Di alamatnya, mana, Bapak, tadi alamatnya? Kampung Punak. Kampung? Punak. Terus? RT? RT 3. RW 12. Kecamatan? Desa Situudik. Kecampatan Sipunggulang. Kabupaten Bokor. Jawa Barat. Diisi Jawa Barat. Terima kasih, Bapak, ya. Ini pilihan banyak sekali, ya, ini, Bapak, ya. Mulai dari pedetan, ada. Bakalan. Bakalan Jogrokan ada. Bakalan Superan juga ada. Toro ada. Ini lengkap, ini. Nah, ini. Jumbuan ada. Jumbuan juga ada, teman-teman. Lengkap sekali. Lengkap. Harga cocok, akur, dilepas. Tidak usah nunggu lebaran naji tahun depan, ya, ini, ya. Contohnya ini, ya. Sapi bakalan yang bagus-bagus, ini. Spek jubu-jubu, ini, teman-teman. Nah, ini. Juga melayani harga timbang, Mas, ya. Timbang Jogrokan. Jogrokan. Melayani, ya. Bisa melayani harga Jogrokan juga melayani, ini, Mas, ya. Bersama Mas siapa tadi? Mas Ahmad. Jauh-jauh dari Bundo Wuso, ya. Sudah lama di sini, Mas. Masih baru. Di rumah, biasanya rawat sapi, Mas. Iya, rumah punya farm, ya. Oh, punya farm, ya. Sapinya rawatannya, biasanya sapi-sapi jumbo apa yang bakalan? Sapi-sapi jumbo juga, ya. Oh, berarti Mas Ahmad ini sudah berpengalaman dalam merawat sapi-sapi spek-spek jumbo, Mas, ya. Dari popor 500 sampai sapi-sapi, Mas. Oke, ya. Oke, terima kasih, Mas Ahmad. Semoga sukses selalu, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikianlah bincang-bincang atau silah dorami di Rafa Farm yang ada di Kabupaten Bukor. Banyak pilihan, mulai dari sapi pedetan, bakalan, doro, babonan, babonan anak, sapi suson, sapi ewa, sapi bakalan. Jumboan, superan, lengkap di sini. Oke, buat teman-teman yang ingin menginginkan sapi-sapi kelas jumbo, kelas bakalan sampai yang pedetan, bisa langsung datang ke Rafa Farm. Alamat serta nomor telepon bisa cek di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang selalu pantingin channel Jina TV. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.